selamat menikmati nah jadi untuk kulit muka aku ini aku gak pake makeup sama sekali aku juga belum memakai skincare sama sekali disini aku cuma alis sama lipstick aja nah jadi gak mungkin ya kalau misalkan kita keluar rumah tuh kayak gini aku sendiri sih kayak gini tanpa makeup atau mungkin tanpa skincare kayak gitu nah salah satunya yang wajib banget aku pake ketika keluar rumah yaitu adalah sunscreen nah untuk sunscreen sekarang udah banyak macem setiap merk itu mereka mengeluarkan sunscreen sendiri dan disini sering banget aku pake itu adalah dari Madam G yang SPF 30 PA++ jadi sekarang aku mau coba dulu pake sunscreennya karena disini juga aku belum menggunakan apa-apa oke nah ini kulit muka aku setelah menggunakan sunscreen sekarang aku mau ngebahas tentang manfaat sunscreennya sunscreen itu untuk apa dan seberapa penting itu untuk kulit wajah kita jadi sunscreen itu sangat-sangat penting ya teman-teman untuk kulit wajah kita apalagi buat teman-teman yang sering banget beraktivitas di luar ruangan yang pertama sunscreen itu bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari nah teman-teman pasti tau kan jika kulit kita banyak terpapar sinar matahari itu tuh bakal berdampak buruk pada kulit kita sendiri teman-teman pasti pernah dong ngalamin kulit kita yang belang kayak gitu karena keluar ruangan gak memakai apa-apa sama sekali akhirnya kita kena sinar dan akhirnya kulit kita belang nah dan untuk nyangka panjangnya menyebabkan proses penuaan dini penuaan dini itu seperti kayak adanya kerutan timbul flek-flek hitam kayak gitu bahkan yang lebih parahnya lagi ini tuh bisa menyebabkan kanker kulit aku biasanya kalau misalkan keluar kalaupun gak memakai makeup atau skincare lainnya tapi untuk sunscreen aku tuh gak pernah ketinggalan karena itu tuh bener-bener wajib banget buat kulit aku sunscreen itu pertama bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari mencegah kulit kita terbakar ketiga bisa meratakan warna kulit terus bisa juga mencegah munculnya komedo nah yang paling penting dia itu bisa mencegah proses penuaan dini dan juga kanker kulit misalkan kulit kita tuh sering kena sinar matahari itu juga gak bagus ya kalau misalkan tanpa perlindungan sama sekali karena dia itu bisa menyebabkan kayak kulit kita kemerahan atau kulit kita itu gelang perih kayak gitu itu kalau misalkan tanpa menggunakan perlindungan apapun nah kalau misalkan kalian menggunakan sunscreen ini tuh dia bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA ataupun sinar UVB nah jadi sinar matahari itu terbagi dua bagian yaitu ada sinar UVA dan juga sinar UVB kalau misalkan sinar UVA dia itu biasanya ke aging gitu atau ke penuaan nah kalau UVB biasanya ke pembakaran jadi bisa menyebabkan kulit kita itu kebakar atau merah-merahan kayak gitu nah jadi penggunaan sunscreen itu wajib ya karena dia itu bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA atau sinar UVB dan disini juga aku menggunakan sunscreen yang SPF 30 karena kalau misalkan SPF yang 30 biasanya kalau lebih tinggi SPF nya biasanya itu bisa semakin lembab di kulit ya nah dan ini juga aku benar-benar lembab banget tadi udah aku pakai nah jadi sunscreen itu penting banget apalagi buat teman-teman semua yang kerjanya di luar ruangan dan di luar ruangan kan pasti kita bertemu dengan namanya matahari ya aku tuh sering banget menggunakan sunscreennya dari Madam G kenapa? aku sebenernya udah beli sunscreen-sunscreen yang lain tapi aku tuh cocok banget sama sunscreennya Madam G karena dia itu bisa bikin jerawat aku hilang padahal di fungsinya sendiri dia itu membuka ya bukan buat ngilangin jerawat kayak gitu nah tapi disini aku cocok banget karena jerawat aku tuh bener-bener hilang ini tuh tinggal kayak bekas-bekasnya aja beruntusannya tuh udah gak ada sama sekali ini tuh semenjak aku menggunakan sunscreennya Madam G nada sunscreen ini bukan cuma untuk wajah aja ya teman-teman bisa menggunakan buat leher tangan ataupun kaki kalau misalkan teman-teman mau juga boleh pokoknya area-area yang nantinya bisa terkena peparan sinar matahari kayak gitu nah jika teman-teman mau beraktifitas teman-teman bisa menggunakan sunscreen ini 15 atau 20 menit sebelum teman-teman melanjutkan aktivitasnya nah jadi menurut aku sunscreen itu bener-bener penting banget untuk kulit wajah kita apalagi buat usia yang kayak 30an gitu karena usia 30an itu biasanya udah muncul kayak garis-garis halus atau mungkin flek-flek kayak gitu dan ini tuh bener-bener penting banget ya karena dia itu bisa mencegah proses penuaan dini dia juga bisa membuat kulit kita lembah walaupun tanpa menggunakan skincare atau makeup lainnya jadi itu dia teman-teman pembahasan tentang sunscreen oke teman-teman mungkin segitu aja video dari aku kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati